Saudara seorang guru ngaji di Sidoarjo, Jawa Timur tewas dibunuh di dalam rumah anak korban kini mengalami trauma. Anak Askurnia tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan salah satunya nyaris pingsan, lantaran harus menerima kenyataan pahit. Sang ibu tercinta telah pergi untuk selamanya. Peristiwa pada Sabtu siang itu sungguh tak pernah disangka. Askurnia yang merupakan seorang guru ngaji tewas dibunuh di dalam rumahnya di desa Gajah Magasari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, motor anak korban juga dibawa kabut. Sementara sang anak yang sempat melihat pelaku kabut dari halaman rumah tak tahu apa yang terjadi. Dan saat diperiksa betapa terkejutnya ia mengetahui sang ibu telah tewas dengan kondisi mengenaskan. Ibu telah diperiksa betul. Akhirnya juga di kamar juga keadaan setelah geletak itu. Diduga tak hanya motor korban yang berhasil dibawa oleh pelaku, namun masih ada beberapa barang lain milik korban yang ikut dibawa kabut. Polisi belum dapat memintai keterangan anak perempuan korban, lantaran masih syok dan trauma. Jack Tobi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur.